TABLIK AKBAR DAN DOA BERSAMA SEMPENAH HUT KEPRI KEDUAPULUH Gubernur Kepulauan Riauha Ansar Ahmad menghadiri tablik akbar dan doa bersama sempena hari jadi ke-20 Provinsi Kepulauan Riau di Kedung Daerah Tanjung Pinang 1.24 September 2022 Dalam sambutannya Gubernur Ansar menyampaikan bahwa tablik akbar dalam rangka peringatan 20 tahun lahirnya Provinsi Kepulauan Riau merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT atas apa yang telah diraih selama terbentuknya provinsi ini Tidak dapat kita pungkiri bahwa sudah banyak keberhasilan yang kita baik namun juga masih banyak kekurangan yang masih butuh kerja Keras kita semua untuk membuat Kepri menjadi lebih baik Ujarnya Bersama Wakil Gubernur kami selalu berusaha melakukan yang terbaik oleh karena itu kami minta dukungan masyarakat Doa serta rifu dari Allah Jika semua kita lakukan bersama maka tidak ada kesulitan yang tak bisa kita lewati Ucapnya Kepada tokoh pejuang yang hadir pada hari ini terima kasih atas perjuangannya dan mohon doa restu untuk melanjutkan pembangunan Kepri Sedangkan kepada pejuang yang telah mendahului Kita doakan agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT Ungkapnya Apa yang kita peringati hari ini? Kita berkumpul bersama sebagai ajang perbaikan diri agar bahagia bukan hanya dunia tapi juga di akhirat Karena hidup hanya sementara dan akhirat selama-lamanya Mari berintrospeksi diri Mudah-mudahan Allah ridhoi usaha yang kita lakukan ke depan Tutupnya Sementara itu ketua BP3KR Datop H Khusrin Hutsat memberikan sambutan Menyampaikan bahwa dengan usia Kepri yang telah menginjak 20 tahun ini hendaknya disyukuri karena Dengan bersyukur nikmat akan Allah tambahkan Jika semua masyarakat Kepri beriman dan bertakwa disecaya Allah akan berikan keberkahan kepada Kepri Karena sejatinya reseki dan kemajuan Kepri hanya datang dari Allah Jelasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!